Pemirsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aradiri dan Yala Rajabat Universiti Thailand melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan kunjungan ke salah satu peranjin Sokhet Aceh yang ada di Aceh Besar. Mereka berbagi ilmu memberikan masukan bagaimana meningkatkan dan mengembangkan usaha yang lebih baik. Beginilah suasana di lokasi usaha Sokhet Aceh milik Jasmani di Desa Meruk Taman. Para pengajar dan mahasiswa dari Yala Rajabat Universiti Thailand dan FB UIN Aradiri berbagi ilmu membantu memberikan formulasi kepada pengrajin Sokhet agar usaha yang telah digeluti dapat lebih meningkatkan di masa mendatang. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aradiri Bandar Aceh menyebutkan Kegiatan pengabdian ini adalah rangkaian kegiatan Summer School yang digelar FB sejak tanggal 29 April hingga 3 Mei 2024. Kegiatan ini melibatkan para dosen dan mahasiswa dari Universiti Malaya dan Malaysia dan kampus Yala Rajabat Universiti dari Thailand. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha lokal. Salah seorang pengajar dari Yala Rajabat Universiti Thailand merasa senang bisa mempelajari dan memberi masukan bagi para pengrajin tradisional khususnya kerajinan Songkit Aceh. Selain para pengajar dari Thailand, kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa dari kedua negara agar mereka bisa belajar bagaimana membangun bisnis, jaringan, dan marketing dalam ilmu ekonomi syariah. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan para ahli dari berbagai kampus ini, para pengusaha diharapkan dapat masukkan sekaligus bisa meningkatkan usahanya di masa mendatang. Madi Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.